Hai semuanya selamat datang di channel PG Movie Review. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film tentang anak yang dijodohkan bapaknya tapi malah menderita ketika hamil dan melahirkan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update Movie Review seperti ini setiap hari. Bagi kalian yang ingin atau judul atau menonton full movie-nya, silahkan follow tiktok pgmuvie review dan klik link yang ada di bionya. Bagi netizen yang sudah tahu judul filmnya silahkan komen di bawah, nanti komen kalian akan memimpin supaya penonton yang lain bisa menonton full movie-nya di tempat lain. Bagi kalian yang ingin memasang iklan silahkan hubungi email di bawah. Azan adalah seorang gadis desa yang cantik jelita, namun kecantikannya tidak sama dengan nasibnya. Ia hidup miskin dan serba kekurangan. Sampai suatu hari ayah Azan bertemu dengan susi wanita yang memiliki niat jahat kepada Azan. Ia memawarkan ayahnya untuk Azan dijodohkan oleh lelaki kaya di luar nageri. Sang ayah pun menerima tawaran tersebut. Karena merasa kasihan dengan sang ayah yang hidupnya semakin susah, akhirnya pun Azan menerimanya. Sang ayah pun mendapatkan uang yang banyak sebelum Azan pergi. Sesampainya di rumah calon suami, ternyata Azan melihat lelaki yang berbeda dari foto yang susi beritakan. Lelaki tersebut bernama Tuan Chen. Walaupun merasa tertipu oleh susi, Azan akhirnya tetap menerima tua Chen dan akhirnya mereka menikahi. Ketika menikahi, bukan perlakukan bagi akan seorang putri yang Azan dapatkan, melainkan seperti pembantu. Tuan Chen sering menyuruh Azan bersih-bersih bahkan bertindak kasar kepadanya. Bahkan mertuanya, ibu dari Tuan Chen sampai menyuruh Azan untuk menjadi buruh tani untuk memanen perkebunannya. Samapai suatu hari ladang Tuan Chen mengalami kebakaran hebat. Bisnisnya merugi dan semua penghasilannya ludes. Ketika itu, Tuan Chen memarahi Azan karena menganggap ia membawa sial. Akhirnya Tuan Chen pun menjual istrinya kepada Chang Ho untuk dijual karena ia memiliki hutang untuk membangun perkebunannya. Tuan Chen pun langsung menarik Azan dan dipertemukan dengan Chang Ho. Chang Ho pun terpersona dengan kecantikan Azan, akhirnya Azan pun dipaksa untuk melayani nafsu bejatnya. Sembilan bulan kemudian, Azan ternyata hamil dan perutnya pun sudah besar. Ia telah mengandung anak hasil hubungannya dengan Chang Ho untuk membayar hutang suaminya. Ketika perutnya sudah besar, Azan merasakan kontraksi yang sangat hebat di perutnya. Ia sudah tidak tahan lagi untuk melahirkan. Namun Tuan Chen dan ibunya menghiraukan Azan dan tidak ingin menolongnya. Sang ibu Tuan Chen pun menyuruh Azan untuk pergi ke dokter sendiri tanpa diberikan biaya persalinan sama sekali. Azan pun akhirnya pergi ke dokter sendirian dengan berjalan kaki. Sambil menahan rasa sakit di perutnya, ia berjalan sendirian menuju rumah sakit yang sangat jauh. Sampai di suatu jalan, ia bertemu dengan kurniawan, karyawan dari Tuan Chen. Akhirnya ia pun diantarkan ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Azan langsung tidak tahan lagi untuk mengeluarkan bayi hasil hubungan dengan Chang Ho. Ia sekuat tenaga mengejan sampai berkeringat untuk melahirkan anak tersebut. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari. Bagi kalian yang punya sebuah produk dan ingin mengiklankan di channel kami, silahkan hubungi email di bawah. Untuk pertama kali coba, pemasangan iklan gratis.